Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya? Kaum pemula, kaum recian, reban, cari cuan Balik lagi di channel gue, Piki Skandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang, kaum pemula, kaum recian, reban, cari cuan Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Nah disini Bitcoin naik 0,26% Ethereum naik 0,22% Shiba Inu naik 1,73% Tetapi yang bakal gue bahas pada sore kali ini adalah Bricecoin ya, ini kita cari dulu Bricecoin Nah ini ya Jadi yang bakalan gue bahas adalah Bricecoin nih Nah sekarang dia semakin lari semakin merosot ya Tetapi disini gue tetap yakin dengan Bricecoin ini dan bakalan gue hold juga Cuman gue disini mengingatkan kembali kepada mamang-mamangku nih ya Gue bukan ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli Bricecoin ya Jadi itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing apabila ingin melakukan pembelian Buat tidak ada sedikitpun mengajak atau menyuruh kepada mamang-mamangku nih Nah jadi kira-kira ada informasi apa dengan Bricecoin pada sore kali ini ya Seperti biasa sebelum lanjut kita harus perlu kopi nih ya Ketika otak perlu inspirasi Di dalam sebuah akun Twitter resminya BitGard Brice nih ya Total followersnya sudah 136.256 pengikut Artinya pertumbuhannya selalu ada ya walaupun tipis-tipis nih Nah kita cek-cek Nah disini satu hari yang lalu nih ternyata ada OpenFall yang memang listing di jaringannya BitGard atau BRC20 nih ya Dan ada Walker juga dia listing di jaringannya Brice Dan ada Best juga nih ya yang memang listing di jaringan BRC20 Nah jadi kurang lebih satu hari yang lalu itu ada 3 token atau coin yang listing di jaringan BRC20 Wih mantep ya Jadi sesuai dengan janjinya dia bakalan membawa 1000 lebih proyek dia dalam 365 hari nih Ini pelan-pelan tetapi dia terus-terusan membawa token-token disini ya Dan yang gue suka dengan BitGard Brice ini ya Dia mempunyai filter yang sangat ketat Dimana ada sedikit kecurigaan langsung di blacklist ya Kita sudah melihat dari beberapa hari yang lalu bahwa live car aja itu ya Ada sedikit indikasi mencurigakan itu langsung di blacklist Lalu jadi ada informasi apa nih dari BitGard Brice ya Nah jadi informasinya adalah ada sebuah artikel nih ya Disini mengatakan Paus Ethereum mengumpulkan proyek BSC ini kata analis kripto Nah jadi kira-kira ada apa nih ya Kinerja Ethereum selama beberapa bulan terakhir tidak mengesankan Faktanya coin telah jatuh selama beberapa minggu terakhir Dan data juga menunjukkan bahwa Ethereum telah jatuh sejak ATH terakhir Sejak awal November 2021 Harga coin Ethereum telah turun tanpa henti Membuat banyak investor mengalami kerugian besar Wow nampaknya banyak sekali investor yang memang merasa kerugian ya Yang merasakan rugi Meskipun kinerja Ethereum yang buruk dapat disalahkan pada pasar yang buruk Masalah penjualan Paus Ethereum menjadi perhatian besar Faktanya Ethereum telah kehilangan banyak keuntungan Karena proyek kripto lainnya seperti BitGard Brice Salah satu proyek BSC yang tumbuh paling cepat Karena pengurangan transaksi Ethereum karena biaya gas yang tinggi Pertumbuhan Ethereum mengalami stagnasi atau stuck ya Nah jadi disini bisa gue sedikit simpulkan ya Disini Ethereum investornya itu merasakan kerugian yang banyak ya Tetapi untuk proyek kripto lainnya itu seperti Brice Dimana para investor Ethereum merasakan cuan ya kira-kira kayak gitu Dan disini juga BitGard Brice salah satu proyek BSC atau BNB Smart Chain yang tumbuh paling cepat katanya Dan disini para Paus mungkin agak sedikit tertarik ya Dan disini dia sedikit-sedikit melakukan pembelian ya kira-kira kayak gitu Lebih sedikit transaksi di rantai Ethereum berarti lebih sedikit pertumbuhan dari sedikit pengembalian bagi investor Ethereum Itu sebabnya Paus Ethereum pergi ke BitGard Menurut analis kripto proyek BitGard telah menarik banyak Paus Ethereum Dan mereka sekarang terakumulasi Tapi kenapa? Ini karena BitGard telah menjadi salah satu proyek blockchain yang tumbuh paling cepat saat ini Berikut ini adalah lebih lanjut tentang BitGard dan mengapa Paus Ethereum mengumpulkannya Nah jadi sekarang udah menjadi santapannya Paus nih BitGard Brice ya Kenapa Bang Paus udah pada masuk tetapi harga BitGard masih stagnan disitu-situ aja ya Karena sekarang ini yang gue bilang Altcoin itu masih mengindu kepada Bitcoin ya Ketika Bitcoinnya stuck ya Altcoin lainnya pun sama ya Walaupun disitu volume perdagangannya atau volume pembeliannya besar Ketika memang Bitcoin turun itu tidak akan menjadi kenaikan suatu harga ya Karena memang masih mengindu kepada Bitcoin Nah disini ya ekosistem BitGard Brice yang tumbuh paling cepat nih Dan produk yang sangat mengganggu yang ditawarkan tim adalah faktor yang membuatnya menonjol Potensi besar yang dimiliki BitGard untuk meledak seribu kali Wow menarik investor kripto Itu sebabnya BitGard telah meningkatkan jumlah pemegangnya ketika proyek kripto lainnya berurusan dengan penarikan besar-besaran BitGard telah membuktikan proyek yang kuat dengan pengiriman cepat dari peta jalan P1 ya Dalam waktu rekor 6 bulan BitGard mengirimkan peta jalan pertama yang memiliki blockchain BRC20 Blockchain BRC20 masih yang paling banyak diadopsi saat ini Karena fitur pengubah permainannya Mekanisme biaya gas 0 ya BitGard BRC20 juga merupakan rantai tercepat yaitu 100.000 TPS dan biaya gas yang sangat murah bisa dibilang juga gratis Nah jadi dari artikel ini ternyata ya kesimpulannya Paus Ethereum ini sekarang sudah membeli ya Sedikit atau banyaknya sudah membeli coin BitGard Nanti kita cek dari segi BSC scan nya ya Kita cek disana adakah gitu ya tanda-tanda bahwa Paus memang benar-benar sudah melakukan pembelian Pembelian koin Brice ini ya Oke sekarang kita cek dari BSC scan nya ya kira-kira ada enggak sih tanda-tanda bahwa Paus membeli coin BitGard dan kalau misalkan itu benar Paus Membeli koin tidak mungkin nominal yang sedikit atau jumlah yang sedikit ya kita cek aja nih sekarang Ada enggak nih ya yang memang benar masuk kategori Paus lah kalau kita investor retail gitu-gitu kan Paling ratusan juta ya kira-kira ada enggak nih kita cek disini ya ini ada 4 menit yang lalu 5 menit 7 menit 8 menit 11 menit ya rata-rata masih hitungan menitnya ya Oke kita cek disini nah ini ada 19 juta ini bukan Paus ya 2 juta bukan Paus 880.000 ini juga enggak mungkin Paus membeli segini ya ini 8 juta nah ini ada 216 juta nih tuh nah ini ada 626 juta ini ada 2 juta mana nih kira-kira nih ya ini 4 jutaan 14 juta juga ini ada 2 juta mana nih ini belum ada nih tanda-tanda Paus ya coba kita cek lagi dari slide berikutnya oke 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 kita ceknya nah disini ada 7 menit yang lalu disini mempertaruhkan artinya staking ya ini ada 8 menit nih coba kita cek ini ada 148 juta ada 11 juta mana nih ya 6400 600 lalu mana lagi nih belum ada belum ada tanda-tanda Paus memang membeli koin brais tapi jangan khawatir kita cek lagi nih ya nah disini di halaman ke-3 oke kita cek dari halaman ketiganya nih kita cek dari atas ada enggak ya Paus 29 juta 4 juta 4 juta 4 juta 2 juta 2 juta nih masih ratusan juta lah ya belum ada tanda-tanda Paus yang membeli nih nah disini ada ini ya ada yang totalnya itu 8,7 miliar ya ini nih ini ya Apakah ini Paus yang memang membeli koin brais dengan total koinnya itu 8,7 miliar koin bitgerd brais ini 32 menit yang lalu belum lama nih masih hari ini ya Wow nih udah mulai nih ya nampaknya nih Paus nih 8,7 miliar koin Wow banyak banget itu ya Nah itu mungkin tanda-tanda Paus sudah memang terpikat di bitgerd atau brais koin ya Oke memang jadi ada sebuah tanda-tanda pembelian dari seekor Paus ya dimana disitu ada sebuah transaksi melakukan pembelian 8,7 miliar koin brais Wow kira-kira itu Paus atau memang investor ya itu pun belum ada ya tanda-tandanya karena memang disitu di pas tadi kita lacak itu enggak ada ya enggak ada keterangan Paus membeli itu jadi itu sangat tidak bisa dilacak hanya saja kita sedikit beracuan ke arah sana ya karena disitu total pembeliannya lumayan besar ya 8,7 miliar koin Oke memang mungkin ini aja bisa gua sampaikan kepada kalian seputaran brais koin sampai jumpa saksikan di the next video video selanjutnya salam cuan salam profit bye bye hai hai